Di sini Bobi dalam segmen review mobil Aki. Kali ini, kita akan membahas motor Aki Kawasaki Ninja ukuran sedang, Yugita DLS07. Dijual di pasaran dengan harga 1,5 jutaan. Langsung aja kita bahas spesifikasinya. Bahan menggunakan bahan plastik dengan karet pada bagian tengahnya. Lampu LED terletak di headlamp, stoplamp, dan scene depan. Job terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup baik dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Motor Aki ini ditenagai 2 buah Aki 6V 4,5Ah dengan beban maksimum 30 kg. Satu buah dinamo terletak di roda belakang. Pedal akselerasi terletak di bagian setang motor sebelah kanan, di mana kecepatan akselerasinya bisa diatur dari seberapa dalam kita memutar pedal setangnya. Di bagian bawah setang, terdapat tombol maju-mundur, lubang kunci kontak, indikator baterai aki, tombol pengaturan musik, soket USB, dan soket out. Di bagian setang sebelah kiri, terdapat 2 tombol, yang satu untuk klakson, yang satu lagi untuk lampu. Soket charger terletak di bagian samping motor. Pedal kaki pada motor Aki ini berfungsi untuk memotong akselerasi pedal gas, bukan untuk ngeram. Desain yang dibuat semirip mungkin dengan motor aslinya, seperti pedal akselerasi yang ada di setang di sebelah kanan, tombol klakson yang ada di setang sebelah kiri, menjadi kelebihan motor Aki ini. Sekilas aja gue lihat motor Aki ini juga udah langsung tau ini motor apa. Menurut gue bakal keren nih, kalau si anak dan si bapak bisa kembaran motor yang sama. Dari segi kenyamanan, motor Aki ini memiliki beberapa kekurangan. Motor Aki ini tidak memiliki suspensi atau shock breaker, baik pada roda depan maupun roda belakang. Jok plastik yang belum dilapis kulit sintetis, juga sedikit mengurangi kenyamanan bergendara. Seperti motor Aki Yugita yang gue review sebelumnya, motor Aki ini mempunyai akselerasi yang cukup tinggi. Kecepatan terendah dari motor Aki ini aja menurut gue udah cukup kenceng, apalagi kecepatan tingginya. Jadi, si anak harus lebih berhati-hati ketika mengendarainya. Gue masih berharap kalau pedal yang ada di kaki bisa difusikan untuk rem, bukan hanya memutus pedal akselerasinya aja. Jadi, kecepatan tinggi pada motor Aki ini bisa diimbangi dengan rem, sehingga lebih aman buat si kecil. Sekian video review kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau pendapat mengenai motor Aki ini, komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!